Kenapa, Mak? Miss, saya mau tanya, saya minta solusi, ini kan, aku kan di majikan baru, kan baru 6 bulan ya, 7 bulan, terus tadi tiba-tiba habis mandi, aku keluar mandi, tiba-tiba majikan saya, kirimin ke HP saya, suruh lihat apa, apa ada saya gitu, terus ternyata dia ngasih aku seperti, itu bahasa Inggris ya, soalnya saya bahasa Inggris itu saya nggak seberapa banyak bisa, cuma yang bukan tanah saja yang bisa, terus ternyata dia ngasih aku notice, tapi dia belum ngasih keterangan saya, tapi suruh tanda tangan, tapi tadi belum tak tanda tangani, terus habis itu, dia nyuruh bulan depan, bulan 10 tanggal, bulan 9 tanggal, eh, bulan 10 tanggal, bulan 10 tanggal 9, bulan depan itu aku suruh, sudah keluar gitu loh, terus aku tak tanya, keterangan saya apa, kamu jangan khawatir, nanti tak kasih keterangan bagus pok, kamu jangan khawatir gitu, terus yang saya takutkan itu, masalahnya saya itu kan baru ganti paspor, mis, terus saya itu extend visa bulan kemarin, sampai sekarang visa saya kan belum datang gitu loh, saya kan kemarin kan khawatir, kenapa gitu, terus kemarin kan, yang majikan kemarin kan kurang 2 bulan, kurang 2 bulan katanya di finishkan, ternyata nggak di finishkan, mis, kan di majikan yang dulu, aku nggak mau nambah, soalnya apa, aku pura-pura, aku nggak jujur, nggak jujurnya karena aku takut menjaga perasaan majikan ya, mis, ya, gitu, soalnya kan pertama, neneknya kalau belanja itu, suka nyuri itu, mis, ngumpet-ngumpet di tangannya, terus nanti kalau sudah keluar tokonya itu, keluar dari toko, keluar dari apa itu, dia masukkan ke tas yang saya gendong gitu loh, saya kan takut, tapi saya nggak berani ngomong sama anaknya, nanti takut malah rame gitu kan, terus yang kedua, kakeknya ganjen, apalagi ada kamera, kakeknya kan sering nomoli, kadang yang di depan, kadang yang bokong itu nomis, aku kan kerja kan jadi nggak enak ya, mis, ya, oke, yang perempuan kan cemburuan gitu, aku kan mending tak finishkan, tak sabari, finish, terus aku ganti, aku ngomong aku mau pulang, kan kemarin memang aku telah, memang pengen pulang Indo, soalnya kan 4 tahun aku nggak pulang, terus aku itu, terus habis itu aku ngomong aku mau pulang, tapi nanti aku bareng sama kakekku dulu, aku gitu, jadi jangan dikasih, apa itu date kalau bisa jangan dikasih, apa, tiket, nanti aku tak beli sendiri, aku bareng sama kakekku gitu, terus habis itu, aku mau pulang jenis, majikan saya, tiba-tiba mengeluarin aku, kan visaku kan sebenarnya kan yang dulu, bulan 1, 2024, tanggal 12, habis bisa, kan terus majikan saya, janjinya, bulan 12 akhir, kamu tak keluarin, aku nggak bayar kamu yang gaji 2 minggu liburan itu, yaudah nggak apa-apa, aku ngalah kan miss, nggak apa-apa, yang penting aku finish, rekodku baik, kan gitu loh, terus habis itu, ternyata dia tiba-tiba bulan 11, tanggal 15, kamu cepat keluar dari sini, soalnya CC saya sudah turun visa, terus aku ya berkaget loh, kok begitu caranya gitu, ternyata majikan saya yang dulu ngambilnya CC, beda nama, beda alam, nggak tahu beda alam atau yang penting beda nama gitu loh, jadi sebelum saya visa saya, terus majikan saya yang, majikan saya yang dulu juga nggak nengsel kontrakku gitu loh, jadi visa aku tetap berjalan yang dikontrak lama gitu loh, makanya masuk majikanku yang baru sini, visa aku telat gitu, visa aku telat turun, soalnya yang dulu yang orang 2 bulan itu dia nggak nengsel gitu loh, terus ini tadi, saya kan kerja mulai dari 2007 ya miss, ya aku pulang, ya pernah pulang sih, ya aku pernah pulang punya anak, terus kembali lagi, 2020 aku kembali lagi, terus baru pulang kemarin, bulan 12 kemarin aku pulang gitu loh, aku dari dulu nggak pernah sama sekali, sama sekali, eh punya masalah kriminal atau masalah sama keluar majikan yang aikin sih gitu, nggak pernah miss gitu loh, terus aku tadi kan, aku yang bingungnya saat ini, yang kemarin aja, visa aku yang extend belum ada, terus majikanku yang sekarang ini, kok tiba-tiba katanya dia ya, katanya dia kita bukan, kita sudah nggak cocok lagi, tapi kan tadi suratnya itu, suratnya tadi kan aku keluar dari kamar mandi kan, aku dikirimi, ditransfer dari HP lewat WA ya miss, suruh tanda tangan, tapi belum tanda tangan nih, soalnya dia belum ngasih keterangan aku, keterangan rekodku gitu loh, terus aku ngomong, kita kan, saya kan disini baik-baik saja, aku nggak pernah, kamu nggak ngijinin aku buka lemari es, aku juga nggak buka, ya kan, aku nggak disuruh, aku cuma dikasih makan sama sosis, sama nasi tok, nasinya 3 sendok, sosisnya 1, oke aku nggak apa-apa, aku ngalai beli sendiri, aku daripada ribet sama majikan, aku pilih beli sendiri miss, gitu loh, aku kan nggak mau ribet orangnya gitu, terus nyuci baju, nyuci baju jemurnya nggak boleh di jendela, terus kadang aku nggak jemur di atas koper saya, gitu, terus ini kira-kira kalau bisaku yang kemarin, yang dari imigrasi aku extend yang bulan kemarin itu belum keluar, terus bulan depan itu aku kalau keluar dari majikan kira-kira ada masalah nggak jemur sih ya. Nggak ada masalah yang penting kan kamu sudah diekstenkan sama majikan, Mbak, nggak ada masalah, dan sekali lagi masalah kamu ada alasan atau tidak kan tidak penting, karena majikan juga tidak perlu memberikan alasan kenapa dia tidak mau kamu. Iya. Jadi tidak wajib untuk memberitahu kamu kenapa harus memecat kamu. Oh gitu ya. Betul. Jadi tidak wajib untuk memberikan alasan gitu lah. Oh iya, iya, iya. Soalnya kan gitu, nanti kalau terus aku kan kemarin kan pas majikanku yang kemarin kan dadaan ngeluarin, maksudnya tiba-tiba kamu bulan sebelas cari majikan, nganok apa, keluar dari rumahku gitu kan. Aku kan terus pindah agent lah, pindah agent adalah lah mis, mis, dapat agent nggak bener sisaan gitu loh maksudnya. Terus kemarin kan aku sebelum pulang, aku tiket kan beli sendiri dari majikanku yang uang dari kemarin dari majikan. Terus aku ninggal uang bayar Rp2.000, terus kembali lagi, jadi aku potongannya Rp5.000 gitu loh. Terus aku pengen nyanyi, aku nggak mau agent itu lagi gitu loh. Minta solusi apa itu, nggak anu. Terus yang intinya gini mis, kalau bahasa jawanya rewangi agent ya mis, Mbak E yang kerewangi agent itu, kalau bayar uang potongan di barcode saya, terus aku kan juga nggak mau tuh mis, kan pasporku, dulu kan pasporku ditahan, sebelum bayar potongan habis, paspormu nggak kasih, terus terus yang Mbak E itu marah-marah, kenapa kamu langsung kasihkan ke Mami, nggak aku aja, soalnya kamu yang ngurus aku gitu. Terus ya aku kan lebih baik kan aku langsung ke agentnya yang, yang ketuanya kan maksudnya yang pokoknya gitu loh, nggak mungkin aku bilang, nanti kalau yang Mami-nya yang pakeh aku lagi gimana? kalau Lastri nggak ngasihnya ke Mami-nya kan gitu. Terus aku umpama nanti, aku pengen andai cari majikan di mis ini, bisa nggak di Koko Tomas? Sebenernya bisa nggaknya, pastinya bisa. Cuman masalahnya visamu bisa turun apa nggak itu yang jadi masalah, sayang. Oh gitu ya? Betul, betul. Jadi karena kamu kan belum finish dipecat lagi ini sekarang? Iya. Yang penting kamu jangan terlalu khawatir sih, karena majikan tidak suka kamu, tidak ada alasan untuk suka kamu, sayang. Iya, memang sih kita juga nggak maksa, kita memang, kita memang anggap aja kita nggak, nggak jodoh gitu loh, mis. Betul. Semua kan sudah ada yang ngatur, tapi cuman kan takutnya kan gitu, soalnya kan aku sih nggak pernah ada kriminal. Terus terang jujur, mis. Dari 2007 aku nggak pernah ada kriminal. Di Interminate pernah, tapi cuman nggak pernah ada kriminal gitu. Tapi yang saya heranin yang ini gitu loh, yang kemarin majikan saya ngeruat, yang ini tiba-tiba juga gitu gitu loh. Aku kalau bisa turunnya nggak sih, tergantung imigrasi juga, aku juga paham itu. Tapi kan aku masalahnya kan, kalau berdoanya saya kan, masih bisa turun, aku masih pengen kerja gitu, mis. Masih pengen kerja nggak ada masalah sih menurutku. Iya. Tapi kan aku tadi kan cuma, ya sebenarnya nggak gimana ya. Aku sudah menganggap rezeki saya memang dari sini, tapi kan kadang stop juga ya, mis. Ya, sebelum jodoh loh. Aku tadi, aku setiap hari, setiap waktu itu melihat, baru aja saya lihat kontennya mis. Baru buka, gitu. Terus nanti, terus aku kan minta temanku, Dek, minta teman-teman yang ini dong aku, coba aku tanya-tanya gimana, gimana solusinya gitu. Maksudnya masalah extend-nya gitu loh. Extend-ku kemarin kan, bulan kemarin kan aku extend gitu kan. Bisaku kan kemarin kan cuma dikasih visa sementara, sampai tanggal 19, bulan ini, mis. Visa sementara yang dari itu, soalnya kan saya kan baru kan ganti paspor juga gitu. Paspor sudah jadi, aku extend visa gitu. Terus, bisaku yang sementara yang dari Indok kemarin, cuma dikasih, sampai bulan, 9 ini, tanggal 19 gitu. Biasa intinya adalah, ya berjuang, berusaha, dan berdoa. Itu aja sih, Miss Yuni bisa bilang sepatu. Iya, iya, iya. Jangan begitu. Nanti, Miss, coba deh nanti, kalau boleh aku minta alamatnya Koko dong, nanti aku tak ke sana. Lalu Sabtu aku diburu. Sebenarnya alamatnya Koko enak banget sementara ya, tak kasih alamatnya ya, jangan dimatiin dulu. Jauh nggak Miss dari NKR Miss? Nggak jauh sih, kalau pertama datang mungkin kalian akan merasa jauh, padahal ya nggak deket banget. Oh gitu, iya. Kamu di mana tau tinggalnya? Di Votan. Votan? Sebentar, Votan. Votan yang gue jalur lo U, lo Makau itu loh, di Satin. Oh, kamu turunnya di itu? Kaulontong. Oh, bukan. Di Diamond Hill juga bisa loh.